hai hai oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat yes dimana saja berada salam jumpa kembali di kesempatan hari ini bisa berjumpa kembali saya akan mencoba membuat tutorial servis tv-sab ya tv-sab Alexander Slim ini ya dengan no Allah montor Hai dengan keluhannya seperti ini temen-temen ini saya coba dulu kelihatan ya begitu ketika dicolok just lampu nyala terang ya Nah dia redup kembali redup untuk playback ini saya saat tadi sudah saya ganti ya dengan yang baru ini yang lama dan hasilnya tetap sama untuk kerusakannya apa saja ini ya setelah ganti playback kok hasilnya tidak ada nah tentunya buat temen-temen silahkan ikuti terus video ini dan jangan lupa subscribe like dan komennya Oke let's go itu akan saya coba cek dulu ya temen-temen Oke sahabat yes dimana saja berada ini IC vertical sudah saya caput cuman hasilnya nihil ternyata eh selain kita ini menggunakan multitester untuk mata juga perlu jeli ya ternyata kita temukan di sini ini di bagian rangkaian 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 asematiknya di bagian NU apa ini namanya ya di bagian STR nah ini di sini kita temukan ternyata jalur ini putus putus mungkin karena konslet nggak tahu konsletnya banyak karena apa nah ini akan saya coba sambung mudah-mudahan tidak ada eh kerusakan yang lain hanya itu saja kita tes dulu ya teman-teman selamat menikmati selamat menikmati oke teman-teman untuk lepek sudah kita kembaliin ini yang aslinya untuk IC vertical juga sudah saya kembalikan dan untuk jalur yang putus ini juga saya sudah pasang dan hasilnya seperti apa kita langsung berbenah-benah dulu ya teman-teman ya nanti kita simak hasilnya seperti apa kita langsung coba cek dulu ya benar teman-teman ya berhasil ternyata hanya ininya saja ternyata dia itu hanya jalur putus saja di bagian asematiknya di rangkaian STRnya nah itu putus karena pernah terjadi kemungkinan ada hewan yang membuat konslet jalur sehingga putus ya karena terlihat ada percikan api terus jalur ngelupas oke teman-teman itu saja kejelian kita harus teliti betul dalam men-service televisi bukan karena rusak sebuah komponen akan tetapi hanya sebuah jalur yang putus terima kasih sampai jumpa di video saya selanjutnya salam sukses dan jangan lupa subscribe like dan komen assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati